Halo, Sobat Pulau Bacara, apa kabar semuanya? Semoga sehat, sehat selalu. Oke, kali ini saya akan kembali membahas tentang PSM Makassar. Dimana PSM Makassar sukses bersama seorang pelatih Portugal di musim pertamanya, yaitu Bernardo Taparez. Setelah kesuksesan ini, PSM Makassar memberikan kontrak jangka panjang bersama Bernardo Taparez. Dan PSM Makassar sudah memperbaharui staf kepelatihan yang akan mendampingi Bernardo Taparez. Kontraknya sudah diperbaharui semuanya, bahkan PSM Makassar kembali menambah amunisinya dari sektor kepelatihan, teman-teman. Ini adalah rekrutan baru dari PSM Makassar, bukan sebagai pemain, tapi seorang analisis atau skot, atau pencari bakat, teman-teman. Jadi, tentunya Jose Felipe Karpalo ini akan membantu tugas dari Bernardo Taparez untuk mengarungi kompetisi di musim depan, teman-teman. Ya, kalau kita melihat rekrutan baru dari sektor kepelatihan ini, seorang analisis dan skoting, tentunya ini kalau kita melihat indikasi-indikasinya, PSM Makassar akan menggunakan pemain-pemain mudanya untuk mengarungi musim depan. Tentunya kalau ada pemain yang akan datang, yang akan masuk, pemain baru, tentunya adalah pemain-pemain yang sudah matang, bukan lagi sebagai pelapis atau sebagai penghangat bank kecadangan, teman-teman. Ya, tentang Jose Felipe Karpalo ini merupakan seorang analisis skot talent, tentunya akan berguna untuk pemain-pemain muda PSM Makassar. Contohnya seperti Ramadan Senantar, Rizky Eka, Saki Asrap, Muhammad Saki, ini akan sangat berguna karena ini merupakan pencari bakat. Tentunya bisa melihat kemampuan dari pemain-pemain muda yang dimiliki oleh PSM Makassar. Dan saya berharap pekerjaan Bernardo Tepares akan sedikit mudah setelah mendatangkan pria Portugal ini untuk membantunya di kompetisi musim depan. Ya, kalau kita melihat susunan kepelatihan dari PSM Makassar untuk musim depan, pelatih kepala tentunya itu Bernardo Tepares. Asisten pelatih yaitu Ahmad Amiruddin, pelatih fisik Paulo Duarte dan Ronald P. Gundes, pelatih keeper Alan Hapiluddin, analisis dan skot yaitu Engger Worojati dan Jose Felipe Karpalo, teman-teman. Ya, UEPA-C lisensi kepelatihannya. Tapi ya, it's okay lah. Dia mempunyai banyak pengalaman. Kalau saya melihat dari berita tadi, teman-teman, dia pernah menukangi tujuh tim muda dari Portugal, teman-teman. Jadi, semoga kedepannya PSM semakin berkembang permainannya, Begitupun dengan pemain-pemain mudanya, apalagi setelah mendatangkan Jose Felipe Karpalo ini, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu. Stay healthy. No, bubber-bubber. Bye-bye.